Bunga Tansi Unyil, kita belajar bersama Siapa sih yang gak kenal sama bunga yang satu ini? Di balik penampilannya yang anggun, bunga sepatu juga menghasilkan minyak yang bagus untuk kulit lho. Kandungan asam alfa hidroksi dan juga asam amino pada minyak bunga sepatu diketahui mampu mengangkat sel-sel mati dan memberikan nutrisi pada kulit. Sehingga kulit bisa tetap sehat dan gak cepat keriput. Untuk mendapatkan minyak bunga sepatu ini, caranya kita panggang dulu bunganya. Panggang sampai kurang lebih 18 jam, sampai bunganya benar-benar kering. Sambil menunggu bunga sepatunya kering, kita kupas buah duku dulu yuk. Sama seperti bunga sepatu, buah duku juga bagus untuk kulit. Buah duku digunakan sebagai pengganti buah langsat yang panennya musiman. Buah duku kayakan vitamin C yang merupakan antioksidan alami untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Untuk mendapatkan kandungan vitamin C pada buah duku, caranya cukup dengan mengambil sarinya menggunakan tambahan air. Alright, ekstrak bunga dan buahnya sudah siap. Bahan-bahan inilah yang akan digunakan untuk membuat bedak padat. Proses pembuatan bedak padat di tempat ini gak jauh beda dengan pembuatan bedak pada umumnya. Bedanya cuma di bahan yang digunakan saja, karena bedak di sini menggunakan pelengkap rempah alami. Campur semua bahan baku bedak menjadi satu. Oke, selanjutnya ayak serbuk bedak yang sudah jadi ini. Proses pengayakan dilakukan sebanyak dua kali menggunakan mesin dan juga manual. Tujuannya untuk memastikan serbuk bedak benar-benar halus dan gak ada gumpalan. Oke, lanjut dengan proses pencampuran yang kedua. Kali ini campurkan serbuk bedak dengan bahan-bahan cair. Mulai dari vitamin E, SPF, parfum, hingga ekstrak bunga sepatu dan buah duku tadi. Proses ini sangat penting loh dalam pembuatan bedak padat. Karena bahan baku cair digunakan sebagai pengikat sebuk bedak supaya mudah dicetak. Sip, sekarang tinggal dicetak deh. Cetak bedak pada godet atau tempat pencetak ini. C'mon! Yang membuat bedak padat ini lebih praktis adalah ukurnya yang padat, ukuran wadahnya yang tidak terlalu besar dan juga dilengkapi dengan spons dan kaca. Sehingga mudah digunakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, kelebihan dari jenis bedak padat ini adalah dapat menyerap, sekaligus mengurangi minyak pada wajah dengan lebih cepat. Jadi cocok banget buat kulit berminyak di daerah tropis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.